Intro Demi meningkatkan kualitas tenaga pendidik paut di kota Bontang, PT Pupuk Kalimantan Timur bekerja sama dengan paut kuncup melatih menggelar kegiatan pemagangan tenaga pendidik paut untuk wilayah buffer zone tahun 2016. Pembukaan kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Dharma Wanita PKT, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Senin 7 November pagi tadi. Hadir pada kegiatan tersebut staf ahli bidang pemerintah Kota Bontang Soekardi, General Manager Umum PKT Nur Sahid, Manajer Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Dwi Put Wasmoro, Wakil Ketua Persatuan Istri Karyawan PKT Lilis, Wakil Lurah Lok Tuan Yani, serta sejumlah peserta magang. Dalam kesempatannya, staf ahli bidang pemerintah Kota Bontang Soekardi menyambut baik dengan diadakannya pemagangan ini. Diharapkan di tahun mendatang tidak ada lagi anak-anak di Kota Bontang yang masih buta huruf. Di tahun-tahun akan datang, Kota Bontang menanggung jawab tersebut masa depan bangsa, khususnya. Sekarang Kota Bontang itu lagi, staf ahli kota ini, menyatu di Indonesia. Anak-anak harus jadi, supaya kita bisa pinter semua, gak ada lagi buta huruf. Dan jangan sampai ada, kalau tak ada tolong sampaikan kepada kami, di daerah mana, kami akan datang. Ditambahkan General Manager Umum PKT Nur Syahid menjelaskan, kegiatan pemagangan tenaga pendidik PAU tersebut merupakan salah satu bentuk misi PKT untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dengan peduli pada lingkungan, konsisten dalam menjalankan pembinaan kepada masyarakat khususnya pada wilayah perusahaan PKT, Lok Tuan dan Guntung. Demikian, Ekspos KT melaporkan.